Oke, kita masuk ke firman Tuhan. Seperti biasa, kita mulai dengan sebuah bacaan. Kita akan buka di dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Lukas 14, 25 sampai 33 cukup panjang, tapi saya akan bacakan dulu. Begini firman Tuhan. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil perpaling ia berkata kepada mereka, Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya, tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apa dengan 10 ribu orang, ia sanggup untuk menghadapi lawan yang mendatangkan dengan 20 ribu orang. Jika lawan tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah ini mungkin ayat-ayat yang sering sudah kita dengar mengenai pikul salib, sangkal diri, mungkin ayat-ayat yang kita anggap tidak mudah, tidak gampang. Tapi percayalah bersama dengan Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Nah judul untuk hari ini adalah kita akan melihat, kehilangan namun memperoleh. Bagaimana di dalam Tuhan mungkin kita kehilangan sesuatu namun memperoleh sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Dan kita melihat ada dalam kurung judul kecil, subjudulnya yaitu judul seri A New Lifestyle Part 2. Terakhir waktu saya berhotpad di tempat ini, kita mulai sebuah seri, di mana kita bicara mengenai A New Lifestyle, gaya hidup yang baru. Kita mau dari gaya hidup seperti apapun, kita mau latar belakang seperti apapun, tapi kalau kita di dalam Tuhan ada satu cara hidup, gaya hidup yang baru. Dan terakhir kita belajar bahwa salah satu gaya hidupnya adalah gaya hidup merasa puas, merasa cukup. Apapun yang Tuhan izinkan, kita tidak mengeluh, tapi kita katakan Tuhan saya bersyukur untuk apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya. Itu yang pertama yang kita sudah bahas kemarin. Lanjut hari ini kita akan bahas mengenai sangkal diri pikul salib. Mari sekali lagi kita akan berdoa. Tuhan kita bersyukur untuk kembali ada kesempatan kita boleh mempelajari, mendengar firman engkau. Bantu kami mengerti supaya kita tahu dan benar-benar bisa melakukan menjadi seorang yang mau pikul salib, mau sangkal diri, kedengarannya tidak gampang, tapi kami tahu bahwa kalau roh kudus yang memampukan, tidak ada yang mustahil. Mampukan kami semua seperti hanya engkau yang bisa. Di dalam nama Yesusmu katakan, Amen. Mungkin Anda sudah tahu, kebanyakan dari Anda mungkin juga sudah lihat di Instagram saya bahwa saya di rumah ada seekor anabul. Anabul artinya anak bulu, berarti anjing. Nah, anabul saya adalah German Shepherd. Atau bahasa lainnya yang lebih sering disebut di Indonesia, Herder. Dan saya merasa dari semua tipe anjing yang ada di dunia ini, mungkin German Shepherd atau Herder yang paling cocok untuk saya. Ada yang mau tebak kenapa German Shepherd yang paling cocok untuk saya? Ada kaitan dengan pekerjaannya. Ada yang tahu? German Shepherd, anjing German Shepherd kan artinya kalau diterjemahkan, gembala Jerman. Nah, saya kan juga seorang gembala yang dari Jerman. Jadi ternyata sama. Nah, nama Indonesia ini German Shepherd kan lebih sering disebut Herder. Tapi Herder berasal dari kata Herd. Herd itu artinya kawanan. Biasanya kawanan domba. Jadi Herder itu tugasnya adalah Herding. Herding sama saja, mengembalakan. Jadi saya di rumah ada seekor anjing gembala Jerman. Cuma bedanya saya yang asli, dia yang KW. Dan menurut saya, German Shepherd saya, dia sangat ganteng dan dia sangat pintar. Tapi mungkin kalau saya katakan ini sangat ganteng, sangat pintar, mungkin kebanyakan dari Anda belum tentu langsung percaya. Karena kita semua pasti berpikir, orang yang punya sesuatu, entah dia punya anak beneran atau punya anak bul seperti saya, selalu merasa bahwa anaknya atau anak bulnya atau miliknya selalu yang terhebat, yang terganteng, yang tercantik, yang terpintar. Iya enggak? Seringkalinya begitu. Tapi kalau Anda enggak percaya, silakan nanti Anda bisa cek Instagram saya. Menurut saya beneran ganteng, tapi tolong jangan cek Instagramnya sekarang. Kalau ada yang sekarang buka Instagram, tolong ditegur kiri-kanannya. Nanti setelah ibadah saja. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan begini. Jadi memang anjing saya, ini karena German Shepherd, dia tipe anjing yang aktif. Harus lari, harus beraktivitas, kalau enggak dia bisa gila. Sehingga pagi dan sore, minimal 20 menit, kadang-kadang setengah jam. Setiap pagi dan sore, 20 menit sampai 30 menit dia jalan di perumahan. Sampai kebanyakan orang di perumahan juga sudah kenal dia, bahkan kenal namanya. Nama dia adalah Noctis. Dari jauh banyak yang panggil Noctis, banyak yang suka elus dia karena memang dia anjing yang sangat baik. Sekali lagi memang biasanya pemilik selalu ngomong gitu, tapi dalam hal ini beneran. Nah, baru beberapa hari lalu ada beberapa orang yang datang ke rumahku. Kelompok lima atau enam orang. Mereka masuk, bahkan anjingnya enggak gonggong. Karena memang seperti yang saya katakan, memang dia adalah anjing yang bukan cuma baik, terlalu baik. Saya takutnya kalau penjahat datang pun, nanti dia antar kunci malah untuk dia bisa masuk. Tapi intinya, tapi selain itu sebenarnya saya sangat melatih dia. Jadi saya memang senang dari dulu bahkan anjing yang saya miliki dulu sebelumnya, Husky. Saya latih hal-hal seperti perintah, kayak sit, datang, come. Jadi bisa pakai bahasa Inggris, down, atau bahkan pura-pura mati. Biasanya saya bilang, peng, kayak tembak, dia pura-pura mati. Dan banyak hal sebagainya. Karena saya merasa mungkin, saya juga lebih nyaman kalau ada berapa perintah yang dia bisa ikuti. Sehingga saya merasa dia adalah, sekali lagi, anjing yang cukup pinter. Nah, saya mau tanya sampai di sini dulu, selepas itu anjing saya atau anjing siapapun, biasanya kalau anjing yang bisa ikut lumayan banyak perintah, bisa digolongkan gak anjing yang cukup pinter? Yang merasa setuju, katakan setuju, satu, dua, tiga. Coba lebih dukung saya ya, satu, dua, tiga. Setuju, oke ya, kita sepakat. Nah, tapi saya mau menunjukkan sesuatu. Sekarang seandainya cerita yang tadi saya bilang, bahwa saya bisa suruh datang, sit, ini itu, shake hand, salaman tangan, dan seterusnya. Kita pikir, wow, anjing hebat ya. Tapi kalau saya bilang, seandainya tadi ternyata bukan anjing. Tapi ini semua saya ngomong ke manusia. Dan dia bisa lakuin ini semua. Apakah anda masih pikir orangnya pinter? Apakah anda masih pikir orangnya hebat? Bisa duduk, bisa berdiri, bisa datang. Yang kita pikir, sewajarnya namanya manusia bisa melakukan hal-hal itu, bahkan jauh lebih banyak hal. Jadi ternyata, pinter itu relatif. Kalau untuk satu hal, bisa dikatakan pinter, tapi kalau hal yang sama dibawa ke hal yang lain, mungkin kita malah anggap itu bukan pinter, malah bodoh. Bukan hal yang luar biasa. Atau hal-hal yang kita anggap besar, dibanding dengan hal yang lebih besar, tiba-tiba kita anggapnya kecil. Dan pengertian yang barusan saya sampaikan di sini, ini sangat penting untuk kita mengerti ayat berikut. Coba kita melihat, sekarang kita bahas ayat per ayat yang tadi kita sudah baca bersama. Lukas 14, ayat 25-26. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan mungkin kita heran, kalau bukannya justru Yesus yang selalu mengajarkan, mengasihi kekristianan soal apa? Mengasihi, dia datang karena terlebih dahulu hulu, mengasihi kita, sekarang kita harus mengasihi sesama, mengasihi dia. Jangan kan teman dan keluarga, ini kan bahas teman dan keluarga, atau keluarga malah. Jangan kan keluarga, Tuhan Yesus mau katakan musuh pun dikasihi. Dia mau fitnah, dia mau jahat, dia mau tampar pipi kiri, kamu berikan pipi kanan. Dia suruh kamu jalan satu mil, kamu jalan dua mil. Kalau dia musuhmu, berikan salam kepada dia, doakan dia, semoga dia bertobat. Itu kan kata Yesus. Kekristianan mengajarkan biasanya kasih. Sekarang Yesus katakan, mau jadi muridku, syarat ini, kalau kamu gak benci keluarga mu gak bisa. Nah kita harus disini mengerti bahwa kata benci sangat relatif. Sama seperti tadi saya katakan kata pinter, itu relatif. Karena benci disini dalam artian, kalau kita bandingkan kasih kita terhadap keluarga, orang tua, anak-anak, dan seterusnya, tapi dibandingkan dengan kasih kita kebahadaan Tuhan, saking jauh bedanya, saking jauh levelnya, seakan-akan seperti benci dan kasih. Walaupun Tuhan Yesus selalu mengajarkan kasih, kita harus mengasihi. Tapi seandainya hiperbola dibandingkan, itu seperti benci dan kasih. Pernah saya berikan ilustrasi, bahwa kalau kita jalan malam hari, dan mungkin bulan purnama, bulan purnama bisa cukup terang, untuk menerangi jalan di malam hari. Jadi kalau ditanya, bulan terang gak? Ya terang. Tapi kalau dibanding dengan matahari, semua orang akan katakan, bulan itu gelap. Karena relatif, tergantung. Begitu pula disini. Kalau kita gak membenci semua yang lain, artinya jauh lebih mengasihi Tuhan Yesus, kita gak bisa ikut dia. Jangankan orang lain, tadi dikatakan bahkan nyawa kita sendiri, kalau kita gak benci. Kita tidak dapat menjadi muridnya Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang kita baca, mungkin kita merasa, ini gak terlalu berkenaan dengan saya. Saking mengasihi Tuhan, sampai seperti membenci keluarga, karena keluarga saya terlalu mendukung saya. Di dalam Tuhan, dalam melayani, malah suruh saya bertobat, suruh saya ke gereja. Tapi taukah anda bahwa, tidak semua orang di dunia seperti itu? Banyak sekali orang di dunia ini, baca ayat ini, dan langsung merasa, itu saya. Karena pada saat mereka bilang, saya mau ikut Tuhan Yesus, keluarganya musuhi mereka. Pada saat mereka katakan, saya mau ke gereja, keluarganya bilang, kamu gak boleh. Berapa banyak orang, jutaan orang di dunia ini, yang mengalami, dan mereka harus ambil sebuah keputusan. Apakah saya mendengarkan keluarga, atau saya lebih mengasihi Yesus, yang suruh saya mengikuti dia. Puji Tuhan, kalau kebanyakan majoritas dari kita, gak harus ambil keputusan itu. Tapi kenyataan, ada juga banyak orang, yang harus ambil keputusan itu. Dan di sini Yesus katakan, kalau kamu ikut saya, bisa jadi ada pilihan tersebut. Dan di dalam hal itu, kalau dibandingkan kasih kepada mereka, dan kepada Yesus, seakan-akan kasih dan benci. Tahun 2019, saya, dan bersama beberapa Jemaah di sini, kita pergi ke Israel, rame-rame, tour. Untuk 3-4 hari pertama, kita melewati Mesir terlebih dahulu. Dan waktu itu, tour guide kita, pemimpin kita, selama 3-4 hari, yang menunjukkan kita, gereja-gereja kuda di Mesir, dan lokasi-lokasi di Mesir, yang menjelaskan semuanya, dijelaskan bahkan dengan firman Tuhan. Dia seorang tour guide, orang Mesir asli, dan dia agamanya adalah Kopt. Kopt itu adalah orang Koptik. Koptik adalah gereja purba Mesir, yang sudah ada sejak zaman Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi ini orang-orang yang percaya Yesus, sejak 2000 tahun yang lalu, dan gerejanya sampai hari ini, kurang lebih masih sama, itulah gereja dia. Dan Anda tahu, dia ceritakan kepada saya, dan saya begitu terharu, ternyata di Mesir, gereja Koptik, atau orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, banyak gereja mereka sampai hari ini, yang dibakar. Banyak gereja mereka, dan banyak orang mereka yang dianiaya. Banyak keluarga mereka yang benar-benar, kalau kamu jadi Kristen, sorry kita gak akan anggap kamu. Dan saya begitu merasa, wah luar biasa, kamu walaupun alami ini, kamu masih setia dengan Tuhan, bahkan kamu menjadi tour guide, dan menjelaskan kami firman Tuhan, kalau bukan roh kudus dalam diri kamu, yang memapukan gak mungkin. Ada orang-orang yang alami ayat ini. Dan bahkan tahukah Anda, kalau dihitung secara sejarah, sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib, sampai hari ini 2000 tahun kemudian, aniaya di seluruh dunia, orang-orang yang menderita karena ikut Kristus, orang-orang yang jadi martir karena ikut Kristus, kita pikir itu 2000 tahun yang lalu. Semakin ke hari ini, semakin banyak. Tercatat paling banyak orang yang meninggal, menjadi martir karena ikut Tuhan Yesus, justru hari ini cuma kita gak pernah dengar, karena gak masuk berita. Di negara-negara dimana hal itu memang dilarang, untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi mereka baca ayat seperti ini, mereka perlu, karena ini menguatkan mereka, karena kenyataan ada orang yang alami. Puji Tuhan kalau kita gak alami. Mungkin lebih sering kita alaminya dalam hal yang, skala yang lebih kecil. Mungkin anak SMP, SMA, ada sebuah pilihan, apakah saya sungguh-sungguh ikut Tuhan bertobat, atau saya ikut arus dunia, teman saya semua dugem, teman saya semua minum, wah kalau saya gak ikut seperti mereka, saya nanti malu, saya nanti aneh sendiri. Jadi diikut seperti mereka. Jadi dalam hal ini, dia alami juga memang aneh-ayah, dia harus ambil keputusan yang tidak gampang. Tapi mungkin tidak di level dan skala, seperti banyak orang lain di dunia ini. Tapi paling gak, ini mengingatkan kita, ikut Tuhan ada pilihan, yang mana kita lebih mengasihi. Tuhan atau diri sendiri. Tuhan atau keluarga. Kita lanjut. Ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya, dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ini ternyata syarat mutlak. Untuk menjadi murid Kristus, dan by the way, kita semua disini adalah murid Kristus, syaratnya adalah pikul salib. Nah ayat yang sama ini, dalam kitab Matius, Injil Matius dijelaskan lebih detail. Jadi coba kita melihat versi Matius dari ayat yang sama ini. Bukan berarti bahwa salah satu penulis Injilnya bohong atau kurang lengkap, tapi ini kan benar-benar mereka fokus, dituntun oleh roh kudus, apa yang harus difokuskan, dan Matius merasa ada bagian lain yang dia memang mau fokuskan juga. Sehingga Matius mengatakan begini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, caranya begini, ia harus nomor satu, menyangkal diri, memikul salibnya, dan dengan cara demikian, dia bisa mengikut aku. Jadi coba kita katakan bersama ya, menyangkal diri, memikul salib, satu, dua, tiga, menyangkal diri, memikul salib, coba lebih kencang ya, satu, dua, tiga, menyangkal diri, memikul salib. Artinya apa? Kebanyakan kita dengar ayat ini, kita merasa saya sudah mengerti kok ayat ini. Ini bicara tentang, oh kita harus tinggalkan berapa hal, dan seterusnya. zaman sekarang, pengertian dari sangkal diri, dipikul salib sudah jauh lebih rendah dibanding zaman Yesus. Karena zaman Yesus, waktu Yesus ngomong ini ke murid-murid, semua orang di seluruh Israel, semua orang yang di dalam kekaisaran Romawi, langsung mengerti apa yang dimasukkan. Karena di zaman itu, waktu itu pemerintahnya adalah Romawi, kalau ada penjahat, kalau ada orang-orang yang perlu dibunuh, cara yang paling sadis dari semua cara, adalah dengan disalibkan. Dan itu sesuatu yang dilakukan di dalam kekaisaran Romawi. Menyalibkan itu adalah cara di mana orang meninggal itu sangat lambat, sangat menderita, bisa berjam-jam, bisa lebih dari satu hari, sambil dia mungkin tubuhnya sudah dicabik-cabik, dan hancur dalam kesakitan, tapi dia juga akhirnya mati karena kaisa nafas. Berjam-jam, karena dari posisinya, dia sudah gak bisa nafas, dan sudah gak kuat untuk berdiri. Bahkan kalau dia hidupnya terlalu lama, gak mati-mati, hiasannya selalu tulang kakinya dipatahkan, supaya lama-lama dia meninggalnya lebih cepat. Tapi semua orang tahu, salib, kalau Yesus bilang salib, itu bicara tentang penderitaan. Dan waktu Yesus ngomong, waktu itu kan mereka belum tahu Yesus akan mati di salib. Jadi mereka belum punya gambaran seperti anda dan saya. Mereka cuma tahu, ini bicara tentang penderitaan yang berujungnya di maut. Zaman itu, kalau orang di salib, salib itu terdiri dari dua balok. Balok yang vertikal, sama balok yang horizontal. Salah satu balok ini, si orang yang nanti akan disalib, dia harus mengangkut baloknya sendiri, sampai dia nyampe di titik di mana dia akan disalibkan. Orang melihat orang sudah berangkat dengan salib, mereka sudah tahu pada ujungnya mati. Pada ujungnya penderitaan. Jadi itu yang Yesus bilang, bisa jadi kamu ikut saya, ada hal-hal yang tidak enak, ada hal-hal yang namanya penderitaan, bisa saja kematian. Saya berdoa dalam hidup saya, Tuhan kalau bisa itu jangan saya, kalau bisa bukan aku yang jadi martir, tapi satu hal yang saya tahu. Kalau pun ada orang-orang yang diijinkan oleh Tuhan alami itu, mereka selalu mengalami kasih karunia yang begitu luar biasa, sehingga mereka sanggup menanggunya kok. Jadi mungkin sekarang kita tidak bisa bayangkan, tapi orang-orang yang mengalami, selalu mengalami kasih karunia yang luar biasa. Tapi intinya Yesus bilang, ikut saya bisa jadi artinya penderitaan. Ikut saya bisa jadi artinya ada hal yang tidak enak. Kalau mungkin aplikasi untuk sehari-hari, hari ini, paling tidak aplikasi sekasihnya begini. Saya baca dulu dalam bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kita bisa aplikasikan pikul salib sangkal diri tiap hari. Kalau di dalam bahasa Indonesia, setiap kali kehendak Tuhan bertentangan dengan kehendak saya, disitulah saya pikul salib. Setiap kali kehendak Tuhan bertentangan dengan kehendak saya, disanalah saya harus pikul salib. Jadi pikul salib itu bicara mengenai, ada hal-hal yang saya mau lakukan, yang saya ingini, mungkin itu kenyamanan atau apapun, tapi karena saya tahu itu tidak sesuai kehendak Tuhan, saya tinggalkan dan saya katakan, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak engkau yang terjadi. Sangkal diri, sangkal keinginan saya, visi saya, ambisi saya, kemauan saya, dan ditukarkan dengan apa yang Tuhan suruh dalam hidup saya. Jadi sangkal diri pikul salib, ternyata tidak cuma bicara mengenai meninggalkan dosa. Jadi ini bukan cuma soal dosa enggak dosa, karena banyak anak Tuhan cuma mikir soal dosa enggak dosa. Beberapa minggu lalu kita membahas firman Tuhan mengenai pertobatan. Dan bagaimana kalau kita bertobat, kita meninggalkan yang lama, kita alami hidup yang baru, tapi hidup yang baru bukan berarti satu kali selesai, tapi sehari-hari tetap saya harus bertobat setiap hari. Seperti Pastor Yaman sering suka katakan, bertobat itu setiap hari. Sangkal diri, dikata Alkitab, kalau versi ayat ini dalam Lukas 9 malah dikatakan, sangkal diri pikul salib tiap hari. Karena itu bukan satu hal sekali terjadi selesai. Tiap hari kita hadapkan hal-hal di mana kita harus ambil keputusan. Tapi sekali lagi, ini bukan cuma soal dosa enggak dosa, tapi kadang-kadang juga ada hal-hal yang tidak dosa, tapi Tuhan katakan, tetap saya mau kamu lakukan yang lain, karena yang lain lebih memuliakan saya. Saya waktu itu melihat di Instagram satu video, yang menurut saya lucu, tapi juga memberkati saya akan sampaikan. Saya sudah enggak ingin detail 100%-nya, tapi kurang lebih kayak gini. Jadi ada seorang istri minta tolong ke suaminya, dia bilang, sayang bisa minta tolong, saya lagi capek, tolong kamu hari ini buang tempat sampahnya keluar. Suaminya jawab, oke, kalau seandainya saya tidak lakukan, apakah kita cerai? Istrinya bilang, ya enggak, enggak cerai kok. Suaminya bilang, yaudah kalau enggak cerai, saya enggak akan lakukan. Waktu itu hari keesokannya, keesokan harinya, istrinya mau minta tolong lagi, dia bilang, sorry ya sayang, saya ini sangat capek, bisa enggak minta tolong hari ini, kamu bantuin saya untuk cuci piring. Suaminya tanya, seandainya saya enggak bantu hari ini, kita cerai enggak? Istrinya bilang, ya enggak cerai. Kalau begitu, sorry ya, hari ini saya enggak akan bantu. Dan hari demi hari, apapun yang diminta tolong, kalau bukan soal cerai, jangan enggak cerai, suaminya enggak mau lakukan. Nah sekarang saya mau tanya kepada Anda, hubungan seperti ini kira-kira baik enggak? Sehat enggak? Bisa bertahan lama enggak? Ya enggak mungkin kan? Kita pikir konyol, ya kita semua tahu ini enggak bisa bertahan. Tapi bukankah banyak sekali anak Tuhan yang seperti ini, kalau bukan soal dosa enggak dosa, pokoknya yang lain terserah saya, asal bukan dosa enggak dosa. Kalau memang Alkitab bilang, jangan bunuh, yaudah saya enggak bunuh. Tapi soal hal yang lain, ini belum tentu dosa, yaudah saya mau menikmati sebanyak mungkin saya bisa menikmati. Melakukan sebanyak mungkin yang saya bisa lakukan, selama itu enggak dosa. Karena hubungan seperti apa, itu antara kita dengan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, kalau kamu itu enggak mau sangkal diri, pikul salib, enggak mau ikut apa yang saya pengen kamu lakukan, ngapain ikut saya? Ikut saya bukan cuma soal dosa enggak dosa, tapi ikut saya soal hubungan, dan kita dekat. Kayak tahun ini kita bahas apa? Closer, lebih dekat. Dan itu yang Tuhan rindukan untuk kita semua. Kalau saya bisa kasih contoh yang paling simpel bagi saya sendiri, karena saya mengalami, seperti waktu saya dulu disuruh oleh Tuhan, untuk tinggalkan Jerman dan datang ke Indonesia. Saya yakin kok, saya seandainya menjadi pendeta di Jerman pun, saya enggak berdosa. Saya menjadi pendeta di Jerman pun, saya yakin Tuhan bisa pakai saya. Saya tidak meninggal hal-hal di sana, mungkin saya masih bisa melakukan juga beberapa kendak Tuhan, tapi saya waktu itu merasakan Tuhan bilang enggak. Kamu harus tinggalkan semuanya, tinggalkan temanmu, tinggalkan impianmu, cita-citamu, datanglah ke Indonesia dan melayani saya di sana. Dan itu yang saya rasa, walaupun bukan soal dosa enggak dosa, tapi ini yang Tuhan mau supaya benar-benar saya jalan sevisi dengan apa yang Tuhan rencanakan. Dan saya kasih contoh ini bukan berarti ini cuma bicara tentang pelayanan, atau ini cuma bicara tentang bagaimana Anda jadi hamba Tuhan. Enggak. Apapun profesi atau panggilan Anda, saya yakin setiap hari Tuhan juga bicara kepada Anda, menyuruh Anda lakukan hal-hal, di mana Anda sekarang harus ambil keputusan, oke, saya mau menyenangkan Tuhan, ya atau enggak. Jadi apa yang Tuhan suruh Anda buat, itu yang bisa kita renungkan bersama. Lukas 14 ayat 28-30 Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dalam bahasa Inggris dikatakan counter cost, orang itu hitung kira-kira berapa. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan. Tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi yang Yesus katakan, kita harus counter cost, kita harus bayar harganya dan hitung harganya. Relakah kamu ikut saya dan melakukan apa yang saya minta kepadamu? Kalau enggak, dari awal, mendingan dari awal saya kasih tahu, enggak usah ikut saya. Karena Yesus bukan tipe yang menjebak, bukannya ikut saya dulu, nanti yang susah saya kasih tahu nanti. Enggak, dari awal dia sudah kasih tahu, ikut saya, pikul salib, sangkal diri. Jadi relakah kita melakukan hal-hal yang Tuhan suruh kepada kita? Apakah mungkin kita harus mengubah berapa hal dalam hidup ini? Maybe do you need to repent more, pray more, love more, forgive more, sacrifice more, be more disciplined? mungkin kita dengar atau merasa Tuhan suruh kepada kita untuk kita harus lebih banyak bertobat, berdoa, mengasihi, mengampuni, berkorban, atau kita belajar jadi lebih disiplin. saya yakin sebenarnya kita semua tahu kalau seandainya kita mau lebih banyak berdoa, lebih banyak belajar firman Tuhan, kita mau lebih dekat dengan Tuhan, pasti hidup kita akan lebih luar biasa dan kita akan lebih mengerti kendaraan Tuhan. Dan hal-hal yang tadinya kita cuma baca di Alkitab yang dialami tokoh-tokoh, kita pun akan alami. Tapi itu yang Tuhan tanya, rela enggak kamu lakukan hal-hal untuk semakin dekat dengan saya? Satu quote dari Stephen Lawson, seorang hamba Tuhan dari Amerika, dia pernah berkata begini, God will bypass the gifted to use the godly. Kemarin saya juga upload ini di Instagram. God will bypass the gifted to use the godly, bahasa Indonesia-nya, Tuhan akan mengabaikan orang-orang bertalenta demi memakai orang yang saleh. Tuhan enggak butuh orang hebat. Ikut Tuhan itu enak ya, karena ini kita ikut Tuhan bukan soal latar belakang kita luar biasa, kita keluarga, kita seperti apa, kita dari mana, itu semua enggak penting bagi Tuhan. Bagi Tuhan cuma satu hal, kamu mau enggak dekat dengan saya? Sisanya saya bisa berikan dalam sekejap. Salamu dalam sekejap diberikan hikmat yang luar biasa. Dan banyak orang lain di Alkitab kita baca mengalami hal yang sama. Tuhan memang memampukan orang-orang yang mau ikut dia dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan cuma satu, apakah kita mau? Karena Tuhan akan mengabaikan orang-orang bertalenta demi memakai orang yang saleh. Makanya enggak heran kalau kita lihat yang mendirikan gereja mula-mula, murid-murid Yesus sebagian besar adalah orang-orang yang tidak terlalu terpelajar. Karena Tuhan Yesus mau menunjukkan, mau mengikut saya, mau jadi orang hebat. Bukan soal latar belakang yang hebat. Tapi soal kerelaan, mau ikut saya dengan sungguh-sungguh, sisanya biarlah roh kudus yang kerjakan dalam hatimu. Dan coba semua yang punya kerendohan seperti itu, boleh berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Kalau boleh saya ingin memberikan sebuah PR untuk kita semua, termasuk untuk saya, karena saya juga sering lakukan ini. Coba nanti kita pulang, nanti malam sebelum kita tidur, kita bisa renungkan apa yang kita dapat hari ini dalam firman Tuhan, dan PR-nya satu. Coba renungkan, pikirkan, kira-kira apakah ada satu hal yang kita bisa ubah dalam hidup kita, dan kita tahu kalau saya ubah satu hal ini, pasti saya akan jauh lebih dekat dengan Tuhan. Pasti hidup saya akan lebih berubah, pasti saya akan hidup lebih berkemenangan, pasti saya akan lebih bisa dipimpin oleh Tuhan, dan seterusnya. Entah satu hal itu adalah, saya harus mau untuk belajar berdoa, atau mau belajar firman Tuhan, atau saya harus tinggalkan sesuatu, saya harus lebih banyak habiskan waktu untuk lakukan sesuatu. Biasanya kita semua pasti tahu, apa itu yang harus kita tinggalkan atau ubahkan, tapi seringkalinya kita tidak mau. Biasanya kita tahu, masalahnya seringkali kita tidak mau. Dan itu yang namanya sangkal diri, pikul salib. Relakah kita? Lukas 14 ayat 31 sampai 32. Yesus melanjutkan, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10 ribu orang, ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20 ribu orang. Jadi kalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh, untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jadi sebenarnya ini cuma pengulangan terus-menerus dari hal-hal yang sudah dibahas sebelumnya. Intinya Yesus katakan, saya ini loh bukan tipe yang suka menjebak, saya kasih tahu dari awal, coba sebelumnya kamu pikir, rela enggak? Kalau enggak, kamu enggak bisa jadi muridku. Dan dikatakan itu bukan cuma di sini, bulat-balik Yesus katakan hal yang sama. Saya akan berikan beberapa contoh, tapi saya enggak akan tampilkan supaya enggak terlalu banyak ayat yang kita baca. Tapi saya bacakan aja, dan Anda dengarkan. Luka 9 ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Hei, kamu mau ikut saya? Saya mau kasih tahu dari awal. Belum tentu selalu enak. Itu maksud Yesus. Lukas 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan di antara lima orang di dalam satu rumah. Tiga melawan dua, dan dua melawan tiga. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibunya. Ya ini yang kita bahas tadi. Kadang-kadang ada keluarga, atau situasi, atau teman-teman yang tidak mendukung untuk kita ikut Tuhan. Dan pilihan di sana adalah, apa saya mau lebih menyenangkan mereka, atau saya mau tetap ikut Tuhan, dan menyenangkan dia. Kadang-kadang ada keputusan seperti itu. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu, dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kamu mau ikut saya, tapi saya kasih tahu dari awal, ada jalannya, bukan saya enakmu dewe, tapi kamu jalan sesuai jalannya memang, saya suruh kepadamu. Terakhir, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernebuah demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah kamu sekalian yang membuat kejahatan. Nah mungkin kita dengar ini dan kita heran, kok bisa ya, ada orang-orang yang seakan-akan dekat dekat Tuhan, sudah membuat mujizat, tapi Tuhan mengatakan kamu penjahat, saya tidak kenal kamu, enyalah, kamu tidak masuk golongan yang diselamatkan. Nah kalau mungkin kita masih bingung soal hal ini, saya akan anjurkan, saya akan berikan dorongan kepada anda, kapan-kapan pas kembali kita adakan kelas, dasar doktrin kekristianan, biasanya setahun diadakan dua kali, ikutlah kelas, kelasnya selalu sama, tapi salah satu dari begitu banyak topik yang kita bahas, salah satunya adalah topik ini, kok bisa ada orang-orang yang kelihatannya hebat, melayani Tuhan, tapi Tuhan malah tidak menganggap mereka. Tapi intinya itu yang Yesus katakan, mau ikut saya, ini juga soal ketaatan, kamu mau gak untuk dengarkan apa yang saya bilang, bukan cuma saya juru selamatmu, yang selamatkan kamu dari neraka, tapi apakah kamu mau taat dengan hal-hal, yang saya minta kepadamu. Nah setelah kita dengar semua contoh ayat ini, terus kita mulai renungkan, apakah harga ini terlalu mahal? Apakah mengikut Yesus itu terlalu besar harganya? Nah kita akan jawab setelah ini. Lukas 14 ayat 33, ayat terakhir dalam perikob ini, demikian pulahlah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya, dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Kalau kamu gak mampu, gak rela melepaskan dari milikmu, hal-hal yang kamu punya, kamu gak bisa jadi muridku. Bukan soal kita gak boleh punya hal-hal. Anda dan saya untuk hidup, kita butuh hal-hal. Butuh pakaian, tempat tinggal, makanan, minuman, uang, dan seterusnya. Bukan soal kita gak boleh punya hal-hal, tapi jangan sampai hal-hal tersebut, yang memiliki kita, mengikat kita. Sehingga pada saat, kalaupun Tuhan katakan, eh hal ini tolong dilepaskan, kita bisa gak melepaskan. Kalau enggak, Yesus bilang, kamu gak usah ikut saya, karena pada akhirnya kamu akan menyesal juga, dan meninggalkan saya. Jadi mendingan dari awal, saya sudah kasih tahu harganya. Sangkal diri, pikul, salib. Dan yang menarik di sini dikatakan, orang yang seperti ini, gak bisa jadi muridku. Jangan sampai kita berpikir, wah oke, puji Tuhan, ini kan bicara tentang murid. Saya bukan murid, saya ini anak Tuhan, bukan murid. Murid-murid itu rasul-rasul, murid-murid itu adalah dua belas rasul yang dipilih Yesus. Saya ini kan anak Tuhan, jadi aman. Enggak. Kalau di sini bicara murid Tuhan, murid Tuhan dan anak Tuhan itu hal yang sama. Enggak ada murid Tuhan yang bukan anak Tuhan, enggak ada anak Tuhan yang bukan murid Tuhan, sama aja, cuma beda bahasa saja. Sinonim, hal yang persis sama saja. Jadi ini kita semua yang di ruangan ini, dan yang mendengarkan juga lewat online, kalau Anda percaya Tuhan Yesus, ya Anda murid, Anda anak. Memang di Alkitab juga ada yang namanya Kristen Suam-Suam Kuku. Bahasa hari ini adalah Kristen KTP. Tapi itu bukan Kristen. Disebutkan Kristen, tapi karena tambahkan KTP, berarti sudah palsu. Sama seperti di dalam wakil, kita melihat ada orang yang merasa Kristen, tapi Yesus bilang, sorry ya, kamu Suam-Suam Kuku, saya akan memuntahkan kamu keluar, saya tidak anggap kamu. Kamu pikir kamu ikut saya, tapi menurut saya kamu enggak ikut saya. Dan sayangnya zaman sekarang banyak Kristen KTP. Coba saya berikan beberapa ciri-ciri Kristen KTP, atau Kristen Suam-Suam Kuku, dan kita bisa introspek sendiri. Apakah saya termasuk salah satunya? Saya sebutkan beberapa contoh ya. Ada orang yang katanya sibuk, dan enggak sempat doa dan baca Alkitab. Tapi main sosmed sehari bisa 1-3 jam. Cuaks. Ada yang masih ingat kata cuaks? Lanjut. Katanya tidak ada uang untuk memberi kepada orang yang membutuhkan, kepada orang miskin. Tetapi tiap hari ngafe dan makan di resto mahal. Katanya enggak bisa melayani Tuhan karena sibuk kerja, tapi kumpul sama teman tiap hari bisa. Katanya Kristen, tapi percaya Sodiak. Ke gereja telat enggak apa-apa. Tapi kalau ke bioskop, diusahkan on time. Dan masih ratusan contoh lainnya. Nah saya tidak, saya bukan hakim ya, saya enggak bisa menghakimi, saya enggak bilang, oke kalau salah satunya itu mirip dengan kita, berarti kita Kristen KTP? Enggak. Tapi paling enggak, itu menunjukkan berarti mungkin ada sedikit hal yang kurang baik dengan prioritas hidup kita. Mungkin ternyata Yesus bukan prioritas, ada hal-hal yang kita anggap lebih penting, hal-hal lainnya kita bisa berikan waktu dan tenaga untuk Tuhan enggak bisa. Ya puji Tuhan, hari ini kita masih mendengar firman Tuhan, ada kesempatan untuk bertobat. Bertobat bisa tiap hari. Anugerah Tuhan masih ada. Jadi kita hari ini bisa pulang, dan kita pikir, Tuhan kalau memang ada yang kurang hidup saya, saya berubah. Saya sampai hari ini pun sadar, saya tiap hari masih harus berubah. Saya jauh dari sempurna. Kita sembuh jauh dari sempurna, tapi yang penting kita mau untuk bertobat tiap hari. Ayat terakhir untuk hari ini, dan kita sekarang kembali ke yang Matius 16 ayat 24 sampai 26. Jadi ini kan bicara tentang pikul salib, tadi diluka sekarang versinya Matius, saya akan nutup dengan begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Konteksnya jelas, ini bicara mengenai kekekalan kita di mana. Itu akan dituntukan oleh apakah kita hari ini, rela, sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, iya atau tidak. Waktu mempelajari ayat terutama ayat 25, saya juga membuka dalam tafsiran-tafsiran komentari, salah satunya menjelaskan begitu bagus, kalau saya baca kembali ayat 25 yang di tengah. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Atau bahasa lainnya yang hari ini kita lebih mengerti, barang siapa yang mau memaksakan kehendaknya, mau dalam kehidupan ini-ini yang terjadi, mau mungkin mengejar kekayaan dan kenyamanan dan banyak hal yang lain, belum tentu dosa sih, tapi kalau dikejar dengan cara yang di mana kita sudah mulai abaikan Tuhan Yesus, dengan cara di mana kita mulai berkompromi dengan Tuhan Yesus, dengan cara di mana kita mulai tidak nomor satukan lagi Tuhan Yesus, berarti kita kejar hidup yang sekarang ini dan rela kehilangan hidup yang nanti. Karena kita katakan, ini lebih penting bagi saya loh saat ini, daripada apa yang Tuhan mau berikan kepada saya. Tapi juga ada tipe orang yang kedua, yang warna kuning. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa yang mengatakan, oke di hidup ini mungkin ada banyak tawaran, banyak yang enak, belum tentu soal dosa gak dosa, tapi saya tahu Tuhan maunya beda. Dan walaupun ini keinginan yang kena ke saya, saya katakan, oke bukan kena ku terjadi, tapi kena mu. Saya mau sangkal diri, saya mau pikul salib. Saya pikir ini yang terbaik, tapi satu hal yang saya juga mengerti, Tuhan lebih tahu dari saya. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang indah. Justru hal yang terbaik, baru saya bisa ngecap dan alami. Jadi, kalau saya katakan, oke Tuhan, saya akan tinggalkan apa yang Engkau suruh saya tinggalkan. Dan saya mau lakukan apa yang Engkau suruh saya lakukan. Dan di sana kita mulai melihat, ternyata harga yang Tuhan minta tidak terlalu besar. Harganya sangat murah. Karena apa yang kita bayar saat ini dengan kehidupan kita, itu cuma sementara dibanding dengan kekalahan yang akan kita alami. Makanya dalam rumah ayat 18, Paulus katakan, penderitaan singkat yang saat ini, saya gak bisa bandingkan dengan kemuliaan yang saya akan alami selama-lamanya. Hidup ini apa sih singkat, bentar. Gak bisa dibandingkan dengan yang nanti. Dan bukan artinya juga saya harus nunggu nanti baru menikmati. Bahkan mulai dari sekarang, kita sudah bisa merasakannya. Karena hidup yang terindah kita akan alami pada saat bersamaan di mana kita rela meninggalkan hidup yang lama. Di mana saya mau sangkal diri pikul salib, di sana saya mulai hidup semakin berjalan dengan Tuhan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan akan kerjakan hal-hal yang luar biasa. Dan kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan yang begitu indah, saya mulai mengalami sekarang. Kalau memang, saya mau sangkal diri pikul salib, dan melakukan apa yang Tuhan suruh kepada saya. Quote terakhir hari ini, Justin Peters mengatakan, Orang yang menginginkan penyelamat dari neraka, namun tidak menginginkan penyelamat dari dosa, maka ia tidak mempunyai penyelamat dari keduanya. Ikut Tuhan bukan cuma soal, yang penting saya gak masuk neraka, bukan soal itu, tapi Tuhan pengen tahu, relakah kita? Ikut dia dengan sungguh-sungguh. Dekat dengan dia, berjalan dengan dia, bangun hubungan dengan dia. Kalau kita cuma mau untuk gak masuk neraka, yang semua yang lain kita gak mau, karena dia bukan penyelamat kita, dia bukan Tuhan kita, bahkan kita gak diselamatkan sama sekali. Gak ada pilihan antara satu atau yang lain, harus dua-duanya. Memang dia juruselamat saya, tapi dia juga Tuhan saya yang menuntut, menurut saya taat, dengan apa yang dia lakukan. Mungkin kita pikir, wah ini susah, ini mustahil, sering kita katakan disini. Memang mustahil, sangat mustahil, dengan kekuatanmu, dengan kekuatanku. Makanya kita butuh roh kudus. Kita butuh Tuhan, yang membantu kita tiap hari, yang dia cari cuma satu hal, kemauan. Sisanya, biar Tuhan yang kerjakan, di dalam kehidupan kita. Coba semua yang setuju, berikan tepuk tangan, paling meriah, untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saya merangkum, apa yang kita belajar hari ini bersama, satu kalimat ini. Dan kalau anda melihat, ini kalimat yang sama, yang sebenarnya kita sudah baca, dalam salah satu ayat tadi. Lalu Yesus berkata, kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tapi percayalah, bahwa kehidupan yang paling luar biasa, justru akan kita alami, di saat itu juga. Sekali lagi, tepuk tangan paling meriah, untuk Tuhan Yesus. Dan mari kita akan berdoa. Tuhan kita bersyukur, untuk firman yang boleh kita dengarkan hari ini. Mungkin sering kita khawatir, atau tidak enak mendengarkan ayat, soal sangkal diri, pikul salib, seakan-akan hal yang begitu berat, yang Tuhan minta. Tapi hari ini kita mengerti, bahwa justru ini hal yang begitu indah, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dimana bukan lagi hidup kita ditentukan, oleh keinginan kita sendiri, dan fisik kita sendiri, melainkan kita mulai menggantikannya, dengan rencangan yang jauh lebih baik, yang Tuhan sudah sediakan. Mampukan kita berjalan di dalamnya. Di dalam nama Yesusmu katakan, Amen. Tuhan Yesus memberkati.